Korea Utara yang pernah mengklaim sebagai negara bebas COVID-19 kini menyatakan sedang menghadapi krisis yang berkaitan dengan pandemi. Dalam sejumlah kegiatan berskala besar seperti peringatan hari kematian mantan penguasa Kim Jong-il, warga tampak menggunakan masker. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara samar memperingatkan tentang kejadian buruk yang diisyaratkan berkaitan dengan pandemi COVID-19. Ia juga mengakui adanya kekurangan pangan dan membandingkannya dengan bencana kelaparan yang melanda Korea Utara pada tahun 1990-an. Kelaparan atau Arduous March mengacu pada periode kelaparan masal di bawah pemerintahan Kim Jong-il yang menelan jutaan korban jiwa. Sekalipun situasi pandemi COVID-19 di Korea Utara belum terukur, harga sejumlah bahan pangan dan barang mewah dari Tiongkok melonjak tajam di tengah lockdown terketat selama pandemi. Kerana pangan yang tidak terukur, kerana pangan yang tidak terukur, kerana pangan yang terukur, kerana pangan yang terukur, orang-orang, terutama di region terbuka, dengan China, tidak dapat melakukan aktivitas bisnis mereka, ofisial atau tidak ofisial. Korea Utara dikabarkan menolak vaksin AstraZeneca dari aliansi vaksin global COVAX karena alasan kasus penggumpalan darah, menurut laporan Institute of National Security Strategy Wadah Pemikir Korea Selatan. Korrespondent VOA di Korea Selatan juga mengamati pemerintah di Pyongyang tidak pernah menyelesaikan syarat dokumen untuk memperoleh vaksin dari COVAX. Pengamat pun mempertanyakan prospek Korea Utara untuk mendapatkan vaksin. Korea Utara dihadapkan pada dilema strategi yang diterapkan dengan menutup perbatasannya, namun harus membuka kembali untuk distribusi vaksin. Situasi yang dinilai pengamat mungkin tidak akan berdampak pada kekuasaan Kim Jong-un, namun akan memperburuk kondisi pandemi di negara tersebut. Demikian laporan VOA.